Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial gimana cara membuat kotes kedap-kedip Tapi sebelum itu, saya minta bantuan dan support dari kalian Agar subscribe dulu channel saya, like, komen, dan share juga apabila bermanfaat buat kalian Sebelum kalian masuk ke pengeditannya, kalian tentu harus memiliki bahan-bahannya Yang pertama, Kinmaster untuk mengedit video Yang kedua, Pixi Pro untuk mengedit kata-kata Dan yang terakhir adalah font untuk mengubah tulisan yang ada di Pixi Pro Apabila kalian belum memiliki aplikasi Kinmaster dan Pixi Pro Kalian bisa mendownload di Playstore Dan fontnya kalian bisa mendownload di Google Atau kalian bisa lihat saja di deskripsi yang sudah saya sediakan di bawah Oke, kita langsung saja menuju ke pengeditannya Di sini, kalian klik Get Abiture New Blank Fixture Untuk ukurannya, kalian ubah saja 3000 banding 1700 Dan background color-nya, kalian turunkan saja opacity-nya sampai 0 Lalu klik jentang Klik Right Apabila kalian tidak bisa melihat garisnya, kalian tandai saja Oke, seperti ini Langsung kalian klik yang ini Duplikat Kalian geser yang bawah Agar kelihatan juga Nah, di sini langsung kita klik Sticker Klik Title Untuk kata-kata di sini saya sudah menyediakan Dan kalian bisa mengkreasikan sendiri Nanti seperti apa kata-kata yang akan kalian berikan Kita ubah dulu font-nya Klik di atas ini Lalu font Kita klik more font Di sini saya mau menggunakan font obelix pro Kita ubah juga warnanya Saya mau menggunakan warna pink Untuk warna pertama Oke, seperti ini Apabila kalian ingin tidak kehilangan warnanya Kalian klik tanda plus ini Lalu klik jentang Ini kalian besarkan dulu Apabila sudah cocok Kalian klik lagi Kata-katanya ini Pilih Duplikat Klik lagi Langsung kita klik efek Blade with background Kita enablekan Klik jentang Klik jentang Nah di sini kita mau merubah warna yang kedua Kita klik yang ini lagi Pilih edit Sini kalian ubah warnanya Sini saya mau menggunakan warna kuning Kita klik jentang lagi Lalu kita klik yang ini lagi Pilih efek Airspend Kita hapus Mungkin seperti ini Lalu kalian klik jentang Agar kelihatan lebih bagus lagi Kita tambah animasi Kita ubah dulu fontnya Terima kasih telah menonton Kita ubah juga warnanya Oke guys Mungkin seperti ini Kita tambahkan juga logo Agar tidak di copy sama yang lain Caranya juga sama seperti tadi Cuman tinggal mengubah font Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke guys Oke guys ini sudah selesai Kita tinggal menggroupnya Kalian klik adjust Lalu pilih crop Cara menyimpannya kalian pilih export Nah disini kita akan merubah Nah disini kita akan merubah agar terlihat gedap-gedap nanti Caranya kita pilih Caranya kita pilih efek Lalu kita pilih efek Lalu kita pilih efek Lalu kita pilih efek Untuk memakai landscape Oke kita klik media Untuk background saya sudah menyediakan Dan kalian bisa mendownloadnya Dan kalian bisa mendownloadnya sendiri nanti Apabila gambarnya bergerak seperti ini Kalian tinggal klik icon crop ini Lalu sama dengannya ini Kalian enablekan Oke guys mungkin seperti ini Lalu kalian klik centang Nah disini gambarnya sudah tidak bergerak lagi Kita tambah lapisan Klik media Lalu pilih kata-kata yang tadi Di Pixi Pro Kita cocokkan Lepaskan dengan garisnya Mau seperti apa Nah seperti ini Disini kan gambarnya masih terlalu terang Kita gelapkan sedikit Caranya kita klik lapisan Lalu pilih media lagi Kita klik latar Pilih warna hitam Avulkan Lalu pilih icon 3 titik ini Pilih kebelakang kan Disini kita klik lagi Yang ini Lalu untuk opacity Kita turunkan Dan sesuaikan seperti apa Oke mungkin seperti ini Lalu klik nyetak Disini kan kata-katanya ini Masih belum bergedip Caranya kita klik lapisan Lalu pilih media Yang tadi kita simpan keduanya Kita pilih Lalu kita paskan dengan yang bawah ini Oke guys mungkin seperti ini Lalu untuk kata-kata yang pertama Kalian klik Animasi masuk ini Kita pilih pop Dan durasinya Pilih 1,5 Yang belakang juga sama Oke untuk animasi keluarnya Kalian pilih turunkan Dan animasi keseluruhan Kalian klik dulu Kata-katanya ini Kita pilih bergedip lambat Oke guys seperti ini Kita tambahkan lagu Atau audio Disini saya sudah menyediakan Kalian bisa mencari sendiri Untuk lagunya Terima kasih telah menonton Oke guys kita pencengkan dulu Kita ambil 15 detik Lalu kita potong Caranya klik gambarnya Pilih ikon gunting Lalu pangkas ke kanan Yang bawah juga sama Kita tarik Dan samakan ke belakang Oke guys Oke guys agar ada sedikit animasi Kita pilih yang ini Lalu pilih ikon gunting Bagi display head Yang bawah juga sama Yang bawah juga sama Coba kita putar Langsung saja kita simpan Caranya kalian klik ikon share ini Lalu untuk kualitas Kalian bisa pilih sendiri Disini saya mau menggunakan 20 MB saja Lalu klik export Disini sudah tersimpan Oke guys Mungkin hanya seperti itu Untuk tutorialnya Apabila ada kesalahan dari saya Mohon maaf Dan apabila ada kritikan Ataupun saran Kalian bisa berkomentar di bawah Dan jangan lupa Subscribe channel saya Untuk mendapatkan Upgrade update terbaru dari saya Semoga bermanfaat buat kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh